Intro Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno Sambagi kediaman Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten Dalam kunjungannya, Sandi mengaku akan segera merealisasikan Tanah Kelahiran Wapres menjadi salah satu kawasan wisata religi berbasis sejarah dan edukasi Usai melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik, mulai dari Paneglang dan Kota Cilegon, Banten Bantri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengakhiri perjalanannya di Banten dengan menyambangi kediaman Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang Dalam kunjungannya, Sandi mengaku hanya meneruskan apa yang menjadi amanat Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk menjadikan kawasan Tanara menjadi sebuah kawasan wisata religi yang berbasis sejarah dan edukasi Menurut Sandi, rencana dari pengembangan ini tidak hanya akan dilakukan dari sektor pariwisata Namun juga akan dikolaborasikan dengan sejumlah program yang dimiliki Salah satunya yaitu program Santri Digital Trainer Berkenaan dengan arahan dari Bapak Wapres yang akan mengembangkan Tanara Imun jadi wisata religi, wisata tematik berbasis sejarah dan juga edukasi dan beberapa pengembangan lainnya termasuk juga agro dan ini merupakan pengembangan dari institusi pendidikan Islam tertua dalam sejarah bangsa yang telah menjadi bagian daripada perjuangan Indonesia Diharapkan dengan adanya kolaborasi pengembangan masyarakat khususnya Santri yang ada di dalam lingkungan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara ini dapat berkembang tidak hanya dari sisi keagamaan namun juga pandai dalam mengembangkan setiap potensi bisnis Dede Supandi, JPM TV, Serang, Banten Panen Raya, Melon Gold dan informasinya hadir sesaat lagi Terima kasih telah menonton!